Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang otomotif dan balap motor MotoGP. Pada balapan sprint race Austrian GP, Mark Marquez terjatuh saat berada di posisi kedua, dan ingin mengejar Peko Barnaia yang sedang memimpin jalannya balapan. Sebelum terjatuh, Mark Marquez terlihat bisa memperkecil jarak antara dia dan Peko Barnaia. Namun, Mark terlalu optimis, dan ambisius ingin mengejar Peko, sehingga Mark Marquez crash dan akhirnya tidak finish, dan membuang poin lagi. Ini wawancara Mark Marquez setelah crash di sprint kemarin. Mark Marquez berhasil mendapatkan kualifikasi yang bagus, berada di posisi ketiga, barisan paling depan. Pewawancara bertanya, apakah sulit untuk menerima hasil ini setelah kualifikasi yang bagus? Mark Marquez menjawab, Ya, sulit untuk menerimanya, tapi ini hari Sabtu yang baik. Saya senang, performanya ada, saya tahu di mana kesalahannya. Saat di park verme, saya mengatakan, Saya berada setengah langkah di belakang pembalap top, Peko dan Martin. Saat sprint, saya mengambil terlalu banyak resiko. Saya berpikir saya bisa mengejar Peko di lap terakhir, karena saya merasa sangat baik dengan motornya. Dan ya, mari lebih tenang saat main race. Dan jika kami memiliki kecepatan untuk berada di sana, posisi ketiga akan menjadi target. Lalu, Pewawancara bertanya, Apa yang ada di pikiranmu saat mengejar Peko dan berada di posisi kedua pada saat-saat putaran itu? Mark menjawab, Saya merasa baik, saya tahu bagian akhir dari sprint race adalah titik kuat saya. Karena saya merasa lebih baik menggunakan ban yang sudah terpakai, daripada ban baru. Pada awalnya, saya mencoba mengelolanya. Dan ketika saya menyerang, saya juga memiliki kecepatan yang baik. Saya melakukan kesalahan di tikungan ketiga. Saya melakukan akhir pekan yang sangat solid. Tapi sayangnya kami kalah. Kami melakukan kesalahan di saat yang terburuk. Jadi mari lihat nanti saat warm up dan melakukan balapan yang baik nanti. Secara teknis, Mark mengatakan, Pada balapan sprint ini, ban depan saya banyak terkunci. Dan itu menjadi lebih sulit. Faktanya sebelum crash, Prem saya terkunci dan saya melepaskan sedikit rem. Lalu ketika saya menariknya lagi, saat itulah saya terjatuh karena saat rem terkunci, kecepatannya justru meningkat. Sudah lama, Mark-Mark West merasa tidak berjuang untuk menerang kemenangan dan sekarang Mark West bisa melakukannya. Lalu Mark membahas strateginya untuk balapan nanti. Sepanjang akhir pekan ini, Mark mengatakan bahwa mereka setengah langkah berada di depannya. Saat sprint, Mark ingin melakukan recover untuk menutupi setengah langkah itu. Tapi Mark-Mark West mengambil terlalu banyak resiko. Jadi untuk balapan nanti, Mark-Mark West memasang target untuk berada di podium ketiga dan menyelesaikan balapan. Gimana pendapat kalian nih? Apakah target Mark-Mark West bisa tercapai? Atau bahkan lebih? Atau terlalu optimis lagi? Comment guys untuk info lainnya. Jangan lupa subscribe.